Halo bunda-bunda cantik, kembali lagi bersama saya, Blesingva. Kali ini saya ingin menyajikan sajian seafood yang menggunakan cumi. Cumi digoreng tepung aja udah enak. Kita buat dia menjadi lebih enak dengan menambah cabai, garam, dan rada. Wow, luar biasa. Ayo kita coba masak yuk. Bahan yang perlu disiapkan. Tentunya cumi yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Saya punya 500 gram cumi. Masukin 1 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan maizina. 1 sendok makan lada. Setengah sendok teh garam. Pecahkan 1 butir telur. Diaduk rata, diaduk rata, supaya bumbunya rata. Dimarinasi kira-kira 15 menit, supaya bumbunya meresap. Selama marinasi, kita siapkan bahan tepung kering. Bahan tepung kering untuk lapisin cumi. Tepung maizina, 3 sendok makan. Tepung terigu, 2 sendok makan. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh baking powder. Kalau kurang, bisa ditambah. Kemudian bahan campuran untuk tabur di atas cumi. Cabai merah, bawang putih, daun bawang, kaldu jamur, garam, dan rada. Terusnya, kita tumis deh. Kolong putih sampai harum. Masukkan semua bahan campur. Kita tumis, tumis, tumis. Sampai warnanya golden bronze seperti ini. Kemudian sisihkan. Tahap berikutnya, kita masuk ke tahap penggorengan cumi. Rapisi cumi yang sudah dimarinasi dengan tepung kering. Cumi digoreng deh, sampai garing. Goreng tepung sudah siap untuk dibumbuin. Rapurin deh, cabai garam ke atas cumi goreng. Rapurinnya pakai perasaan ya. Biar rasanya tambah mantap. Mantap banget. Pasti nangenin deh. Auto disayang keluarga. Please, jangan lupa di subscribe ya. Like juga, share juga, komen juga. Terima kasih semuanya. selamat menikmati